Berita terbaru Timnas Indonesia Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, dikabarkan sudah menjalani kesepakatan dengan Klub Malaysia, Johor Darul Takzim. Jordi Ahmad semakin dekat untuk menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, sekaligus bisa berseragam Timnas Indonesia. Dan muncul kabar, bahwa sang pemain akan segera bergabung dengan Johor Darul Takzim. Hal itu sempat hangat di beberapa kesempatan lalu. Namun Jordi melalui Hasani Abdul Ghani sempat mengatakan, jika dia tetap akan bermain di Eropa. Adanya rumor ini bukan tanpa alasan. Jurnalis asal negeri Jiran, Syafiq Freman mengatakan, Jordi Ahmad dikabarkan bakal bergabung ke Tim Liga Super Malaysia, memenuhi suat kuota Asia Tenggara. Hal itu diperkuat juga dengan status Jordi Ahmad yang kini sedang dalam posisi free transfer dan tanpa klub karena kontraknya dikas Eupen telah berakhir. Bisa jadi membuat tim Sultan asal Malaysia itu, mampu memberikan tawaran yang lebih tinggi terhadap Jordi ketimbang gaji yang ia terima di Eropa. Hal itu telah diungkapkan oleh media-media Malaysia. Dan akun Instagram Gosbal juga mengatakan hal senada, yang mana akun tersebut sering sekali akurat ketika memberitakan gosip kepindahan pemain. Jordi Ahmad sendiri akan berada di Indonesia selama 4 hari. Ia dijadwalkan akan menjalani proses wawancara di Badan Intelijen Negara. Dan setelah itu, akan menjalani tes kesehatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Salah satu agenda yang paling penting adalah, kunjungan kekedutaan besar negara asal Jordi Ahmad. Ia akan melakukan pertemuan di Kedutaan Besar Spanyol, untuk melengkapi persyaratan yang dipinta oleh Kemenkumham. Semakin dekatnya proses naturalisasi Jordi Ahmad tentu menjadi angin segar bagi kita semua. Namun berita Jordi akan bergabung ke klub Malaysia menimbulkan reaksi pro dan kontra dari para supporter tim Nas Indonesia. Pelatih Myanmar akui penyerang tim Nas Indonesia lebih berbahaya dari Vietnam. Tim Nas Indonesia mengakhiri fase grup SEA Games dengan kemenangan, sekaligus memastikan satu tiket ke semifinal. Namun satu tim kuda hitam yaitu Myanmar, terpaksa harus tersingkir. Usai mereka harus mengakui kekuatan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan dengan skor 3-1. Namun ada hal menarik dalam sesi wawancara pelatih Myanmar, saat perlawanan mereka tahluk atas Indonesia. Sang pelatih, Felizer Popov membandingkan kekuatan tim Nas Indonesia dan Vietnam di SEA Games kali ini. Menurutnya, Indonesia memiliki serangan yang lebih baik dari Vietnam, tim yang mengalahkan mereka dengan skor tipis 0-1 di penyisihan grup SEA Games 2021 tersebut. Sulit untuk mengomentari gaya sepak bola Indonesia U23 dan Vietnam U23. Mereka memiliki gaya bermain dan taktik yang berbeda. Agar adil, Indonesia U23 lebih cepat, memiliki bola yang lebih berbahaya, kuat dalam serangan balik dan bermain kreatif. Sedangkan Vietnam U23 memiliki kekuatan fisik yang baik, pertahanan yang baik. Tutup Felizer Popov dikutip oleh media Vietnam Tetao 247. Jadi pundak tim Nas, tiga pemain persebaya jadi sorotan. Tiga pemain muda tim Nas U23, yaitu sang keeper Hernando Ari, center back Rizky Rido, dan playmaker Marcelino Ferdinand. Tiga pemain muda ini menunjukkan performa yang bisa dikatakan sangat baik. Saat menghancurkan perlawanan Timur Leste, Filipina, dan Myanmar. Walaupun ketiga pemain persebaya itu memiliki rata-rata usia yang sangat muda, Hernando Ari 20 tahun, Rizky Rido 20 tahun, dan Marcelino 17 tahun. Namun permainan mereka sama sekali tak terlihat jika mereka masih sangat belia. Pertama Hernando Ari. Hernando merupakan pilihan utama Shin Taeyong saat menjalani tiga laga terakhir di fase grup A. Dan pemain bajul ijo tersebut, sukses membayar kepercayaan sang pelatih Shin Taeyong. Yang paling fenomenal saat aksinya, mampu menepis tendangan penalti Timur Leste. Serta banyak penyelamatan penting saat menghadapi Filipina dan Myanmar. Kemudian aksi seorang center back tangguh Rizky Rido. Saat ketenangannya mampu berduet dengan back senior Fahruddin Arianto. Ada yang menarik dari seorang Rizky Rido di SEA Games kali ini. Rizky Rido yang kita ketahui, memang kuat di area pertahanan. Namun pada SEA Games kali ini ia tercatat kerap kali melakukan operan akurat dan membantu penyerangan. Dan ia berhasil mencatatkan satu asis dan satu gol. Satu catatan yang sangat bagus dari seorang pemain belakang, berusia 20 tahun pula. Kemudian Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi salah satu pemain termuda di Timnas bersama Ronaldo Cuate. Namun lincahnya pemain 17 tahun ini sangat-sangat merepotkan bagi pertahanan lawan. Pernah seorang kritikus yang dikenal dengan ucapan pedasnya terhadap klub sepak bola. Kos Justin, ia pernah mengatakan jika. Marcelino ini kayak dia udah puluhan tahun main di Timnas. Orangnya santai, cool. Marcelino sendiri merupakan temuan seorang Aji Santoso, juga sama halnya dengan Rizky Rido dan Hernando. Aji Santoso pun menyebut bangga jika pemain Persebaya tak pernah mengecewakan Timnas Indonesia. Dan ia berharap semoga selanjutnya Persebaya akan selalu menghadirkan pemain-pemain mudanya untuk Timnas di masa akan datang. Dan begitulah beberapa kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Sebagai info, Timnas U23 akan bertemu Malaysia di semifinal, pada hari Kamis 19 Mei 2022.